Meski usianya mulai menua, Valentino Rossi nyatanya masih mampu memberikan perlawanan di tengah gempuran para rider muda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika manajing director Yamaha, Lin Jarvis, menyebut The Doctor masih layak bersaing di kelas utama MotoGP. Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi perlahan-lahan mampu memperbaiki kinerjanya pada paruh musim ke-2 MotoGP 2019. Meski belum dapat naik ke atas podium, rider berjulukan The Doctor itu mampu 3 kali finish di posisi ke-4 dari 5 balapan pada paruh ke-2. Namun pada seri terakhir di MotoGP Aragon 2019, Valentino Rossi hanya mampu membawa pulang 8 poin setelah finish di urutan ke-8. Managing director Yamaha, Lin Jarvis, tak menampik bahwa dirinya cukup kecewa dengan hasil yang diraih Valentino Rossi pada balapan ke-14 MotoGP 2019 tersebut. Kendati demikian, di tengah pasang surut yang dialami Rossi pada musim ini, Lin Jarvis menyebut bahwa timnya masih percaya penuh pada kemampuan dan kecepatan sang pembalap. Dia meyakini bahwa rekan satu tim Maverick Pinales tersebut masih mampu bersaing dengan para pembalap muda yang ada di kelas utama. Saya pikir Valentino Rossi akan selalu kompetitif dan dapat bersaing di setiap balapan melawan para pembalap muda, kata Lin Jarvis dilansir dari Pedog GP. Para pembalap muda memang mampu melaju dengan cepat, tetapi Valentino Rossi juga masih bisa menunjukkan kecepatannya. Terkadang memang sangat sulit untuk bisa menemukan konfigurasi motor sepanjang balapan, dan selain itu tidak mudah untuk menghadapi talenta muda di usia 40 tahun, tutup Lin Jarvis. Jelang bergulirnya seri ke-15 MotoGP 2019 yang akan dilangsungkan di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Rossi masih berada di peringkat ke-6 kelas main sementara. Sosok ikonik dengan nomor 46 tersebut sudah mengemas 137 poin dan tertinggal 10 poin dari Maverick Pinales yang berada tepat satu strip di atasnya. Rangkaian seri MotoGP Thailand 2019 akan mulai bergulir pada hari Jumat 4 Oktober 2019 saat para pembalap akan melakoni dua sesi latihan bebas. Ada pun sesi balapan untuk kelas utama MotoGP Thailand 2019 baru akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2019 mulai pukul 2 siang. Mampukah Valentino Rossi menunjukkan kecepatannya lagi saat menjalani MotoGP Thailand 2019? Menarik ditunggu. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.